Intro Tapi seperti yang anda pernah jelasin Sheikh Abu Bakar bin Salim Beliau dalam doanya Allahumma inna na khawfu minka wa na khawfu mima ya khawfu Minka Antum apalin tuh ya Doanya Sheikh Abu Bakar bin Salim Baca Masa nak majlis ngapal Cari-cari di khulasahnya Habib Umar Banyak itu doanya Di internet banyak banget Doa Sheikh Abu Bakar bin Salim Baca tiap habis subuh tuh Allahumma inna na khawfu minka wa na khawfu mima la ya khawfu minka Allahumma inna khawfu minka wa na khawfu minka wa na khawfu mima la ya khawfu minka Allahumma inna khawfu minka wa na khawfu minka Najina mima la ya khawfu minka Wabihagi Sayyidina Muhammad SAW Undunna uhrusna binna Sampai akhir Ya Allah kami takut kepada engkau Dan kami takut Kepada orang yang takut kepada engkau Takut seul adab sama mereka Takut kita lihat bagaimana kalau orang-orang Soleh di depan guru-gurunya Sampai kayak kucing di depan macan Takut Di depan guru-gurunya kayak para sahabat Adab gitu maksudnya Takut salah Takut ada tutur kata yang Ataupun takut dari berbagai hal Na khawfu minka wa na khawfu mima la ya khawfu minka Dan kita juga takut sama Makhluk yang gak punya rasa takut kepada engkau Lagi zaman sekarang tuh Kalau ada senggol bacok Itu mungkin ada umum Ini salah ngomong tangkep Salah ngomong tangkep Ngomong salah lagi tangkep Itu berarti Banyak orang yang punya rasa takut Kepada makhluk yang gak punya rasa takut Kepada Allah Na khawfu mima la ya khawfu minka Kami juga takut kepada makhluk Yang gak punya rasa takut kepada engkau Allahumma bihagima ya khawfu minka Ya Allah aku mohon kepadamu Demi kemuliaan awliya Salihin para nabiin Yang mereka punya rasa takut kepada engkau Na jina mima la ya khawfu minka Selamatkan kami Dari makhluk-makhluk Yang gak ada rasa takut kepada engkau Maksudnya itu di zaman sekarang itu Dibaca itu kudunya Dibaca itu Bihagi Sayyidina Muhammadin S.A.W Dan demi kemuliaan Rasulullah Jagalah kami Dengan pandangan rahmatmu Yang tidak pernah tidur Ya Sampai akhir doa Itu doa Masya Allah Ya Terima kasih telah menonton!